Intro Manajemen Persi Bandung menjanjikan evaluasi total termasuk catatan kinerja pelatih Luis Mila. Luis Mila efek memberikan dampak luar biasa di awal mengambil alih Persi Bandung namun melempem di akhir musim. Tak ingin berlarut-larut, manajemen Persi Bandung segera merilis evaluasi klub dan Luis Mila akan menjadi bagian darinya. Ovisial Persi Bandung menandaskan perihal evaluasi tersebut dan bahkan memberikan tagar out. Hal itu bisa menjadi sinyal keseriusan manajemen Persi Bandung yang tak segan untuk cuci gudang pemain-pemain yang dinilai kontribusinya minim. Dalam evaluasi itu meliputi banyak hal seliling perjalanan Persi Bandung. Mulai dari ekspetasi Persi Bandung juara musim ini, cedera Ciro Apes. Hingga 15 kali tak terkalahkan di bawah Luis Mila. Persi Bandung memang belum memberikan penjelasan secara detail perihal evaluasi yang akan dilakukan seperti apa. Namun melihat hal-hal yang dibahas maka akan dilakukan secara menyeluruh. Lantaran musim ini Persi Bandung memiliki sekuat mentereng dan pelatih Luis Mila yang luar biasa. Namun tetap saja gagal menjadi juara dan bahkan sekedar anak-anak pun tidak bisa. Banyak cerita yang mengiringi Persi Bandung musim ini. Semua akan dibuka. Segera tulis Persi Bandung dalam laman resminya. Persi Bandung kali ini barat roller coaster tertatih di awal dan berada di puncak pada pertengahan musim. Sayangnya Luis Mila gagal mempertahankan performa dan Persi Bandung melempem di akhir musim. Jika pada mulanya Luis Mila berhasil membawa Persi Bandung 15 laga tak terkalahkan. Namun di 4 laga terakhir justru 3 kali kalah. Kekalahan demi kekalahan itulah yang membuat Persi Bandung kehilangan posisi runner-up sehingga gagal mentas di AFC. Evaluasi pada pemain Persi Bandung hingga pelatih Luis Mila pun sudah dilakukan. Dan manajemen berjanji akan membuka dan belak-belakan. Bahkan Teddy Chayono tak segan mencoret pemain yang sangat kurang kontribusinya meskipun kontraknya masih sangat panjang. Menarik untuk dinantikani siapa saja yang akan dicoret Persi Bandung musim depan. Kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton!